Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Iwi Daily Channel yang berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga Share lagi kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perantauan Hari ini aku mau bersih-bersih kulkas ya bun Sebenarnya jadwal tadi malam itu kami ke pasar untuk belanja mingguan Aku juga udah membuat list belanja dan juga meal plan Tapi kodaruloh kemarin pagi waktu paksu berangkat kerja HPnya ketinggalan Nah semalam sampai pukul 9 lebih hampir setengah 10 paksu belum pulang Kayaknya beliau lembur dan beliau lupa Kalau misalkan ada jadwal ke pasar tadi malam Karena pak sutu belum pulang-pulang Udah mau jam setengah 10 Akhirnya aku memutuskan untuk bersih-bersih kulkas Kalian aku mau buat video Karena aku juga udah gak punya stok video Untuk di upload di pagi harinya Nah oke ini langsung aja ya bunda Aku mau bersih-bersih kulkas Untuk kulkasnya memang tidak terlalu yang kotor banget Tapi ada debu-debu yang menempel Karena waktu aku belanja mingguan di malam hari Aku belum sempat food prep Kan otomatis untuk batang-batang sayuran Kadang juga masih ada tanahnya itu Ikut masuk ya ke dalam kulkas Nah makanya itu debu dari situ Kemudian itu juga ada beberapa Tumpahan meses yang belum aku bersihkan Makanya untuk tadi malam Aku sekalian membersihkan Nah berhubung semalam Stok yang ada di kulkas tinggal sedikit Aku juga sambil mikir ya bund Untuk besok pagi sarapan Mau dimasakin apa ya Dan ternyata aku memutuskan Untuk masak telur Itu kan masih ada dua Nah aku bikin telur dadar Untuk sarapan kami bertiga Terus untuk makan siang paksu Dan adik ipar Tidak aku bekalin ya bund Biar mereka beli di tempat kerjanya Oke ini aku mulai bersih-bersih kulkasnya ya bund Nah sambil bersih-bersih kulkas Daripada aku juga bingung Mau ngomong apa Aku mau berbagi cerita Pengalamanku tinggal di perantauan Dan di kontrakan ya bund Jadi dulu awal mulanya aku di perantauan Tahun 2019 Itu aku di Bekasi Nah 2021 aku menikah Dan kodarullah Tak berselang lama Aku harus resign dan pindah ke Bogor Karena ikut paksu Terus ketika udah mulai di Bogor Aku kayak mulai menata hidup baru gitu bund Waktu itu aku mulai di Bogor Bulan Februari 2022 Dulu sebelum nikah aku kan kerja di luar Punya banyak teman Terus juga Keseharianya sering ngomong Nah setelah pindah di Bogor Aku gak punya teman Kecuali paksu ya bund Pokoknya waktu itu aku mulai menata hidup baru Terus juga awal mulanya Apa ya Pengalamanku tinggal di kontrakan Aku tuh kaget ya Dulu awal-awal kan 2019 Aku Ngontrak sendiri Dan aku kaget juga Karena Kontrakan itu bener-bener kosong Gak ada barangnya sama sekali Dan aku baru tau ya Kalau kontrakan itu bener-bener kosongan Karena dulu Waktu aku ngekos itu Udah ada barang-barang Udah ada lemari Udah ada kasur Dan lain-lain Pokoknya lengkap Bahkan kulkas pun ada Dulu waktu aku masih ngekos Tapi ketika aku ngontrak Ternyata beda banget ya bund Dan alhamdulillahnya Dulu Ada saudaraku yang baik banget Itu kakaknya mama Waktu awal-awal aku ngontrak Aku dikasih beberapa barang Atau berapotan Kayak Untuk Keperluan yang sehari-hari Waktu itu Aku dikasih buat alas tidur Terus juga Mejikom Piring gelas Ada juga ember Gayung Kayak gitu Masya Allah banget Kalau misalkan gak dikasih Aku gak tau juga ya Harus beli dari nol banget Nah singkat cerita Waktu itu Udah mulai gajian Dan gaji pertamaku Aku inget banget Itu Aku beli lemari baju ya bund Karena dulu Aku belum punya lemari baju Untuk menaruh baju Aku letakkan di kardus Ya Allah Itu pengalaman Yang gak pernah Aku bisa lupakan Karena aku pernah Berada di posisi itu ya Kalau kita sebagai orang perantauan Yang memang begitu ya bund Kalau awal-awal Ngontrak Kita belum punya Apa-apa Kita nyicil nih Barang-barang yang sekiranya Kita sangat butuhkan Yang mana dulu Kita beli dulu Kayak gitu Dulu sebelum aku nikah Aku juga gak punya kulkas ya bund Makanya aku juga jarang masak Nah Terus Alhamdulillah Setelah aku nikah Allah Takdirkan aku Amanah kulkas Dua pintu ini Masya Allah Ini bukan dari hasil Aku kerja Atau pak suami kerja ya bund Tapi ini hasil dari Hadiah teman-teman Waktu kami nikah Dan untuk Hadiah itu Kami belikan Kulkas dua pintu ini Masya Allah Alhamdulillah Aku mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman semua ya Baik teman-temanku Maupun teman-temannya pak suami Kulkas ini Tentunya sangat bermanfaat banget Untuk kelangsungan hidup kami Terutama Untuk menyimpan Bahan-bahan makanan Semoga Pahalanya teman-teman Terus mengalir Dan terus bertambah ya Karena Tentu lewat perantara kulkas ini Aku juga bisa Sering masak Terutama Untuk menyediakan makanan Untuk pak suami Yang memang Pencari nafkah Pokoknya Doa terbaik Untuk teman-teman semua Oh iya Tak terasa Aku sudah hampir Dua tahun ya bun Tinggal di kontrakan ini Tahun depan Udah memasuki Tahun kedua Aku tinggal disini Nah Kalau ditanya Spot favori Di kontrakan ini Yang bagian mana sih bun Kalau Aku pribadi ya Yang namanya kontrakan Itu gak ada pintunya Jadi plong Tiga peta kayak gitu Ya semuanya favorit sih Menurutku Tapi Untuk Perasaan Atau Apa ya Kegunaan Masing-masing Tentunya berbeda ya Kalau di dapur Itu tempat aku masak Aku juga seneng Di dapur Apalagi terang Nah Kalau di kamar juga Seneng Karena buat istirahat Terus Kalau di ruang tamu Juga aku seneng Karena ada kulkasnya Ada Mejanya juga Terus disitu juga Ada buku-buku Jadi Spot favori Di kontrakan ini Ya Kontrakan ini ya bun Kayak Aku gak bisa Menilai yang Terlalu Favorit banget Yang mana Tapi Tidak menuntup Kemungkinan Kalau Misalkan Allah sudah Menakdirkan kami Amanah rumah Mungkin Kami punya Spot favorit ya bun Nah Terus Suka duka Selama tinggal di perantauan Atau di kontrakan Aku mau Berbagi dukanya dulu ya Dukanya yang pertama Jauh dari orang tua Yang kedua Sering gerah Yang ketiga Disini itu Dekat jalan raya Besar Jadi Kalau misalkan Mau kemana-mana Memang Sering banget Lewat jalan raya besar Atau jalan raya nasional Terus Kebutuhan Untuk hidup Biayanya besar ya Disini Apalagi ya Kayaknya itu dulu ya bun Nanti kalau misalkan Aku inget Aku tulis ya Karena sekarang Aku gak nulis Jadi otodidak Nah kemudian Untuk Sukanya Yang pertama Jadi lebih mandiri Terus yang kedua Jadi lebih bisa Merasakan bagaimana Rasanya Menjadi anak perantauan Yang jauh dari Orang tua Dari saudara Terus juga Disini Kalau misalkan Mau beli Jajan itu Gampang Karena Banyak orang Yang jualan Terus Apalagi ya Oh iya Bisa merasakan Mudik Itu aku seneng ya bunda Terutama Kalau misalkan Lagi di perjalanan Itu aku seneng Nah Untuk pengalaman Selama tinggal di perantauan Atau di kontrakan Cukup itu dulu ya bunda Karena Karena kalau aku Aku lagi Terus disuruh Ngelis Yang kayak gitu Tidak ditulis Aku ngeblank Nah nanti Kalau misalkan Aku Mungkin udah Ingat lagi Terus mau aku cerita lagi Aku bakal Share lagi ya bund Aku lanjut lagi Di aktivitasku Nah alhamdulillah Ini aku udah selesai Membersihkan Kulkas yang bagian dalam Untuk tempat Stok makanan Juga udah aku lap Beberapa yang memang kotor Nah selanjutnya Ini aku Ngelap Kulkas yang bagian luarnya Oke bunda Tak terasa ya Ini sudah Di akhir video Aku mengucapkan Terima kasih ya Kepada bunda-bunda Yang sudah berkenan Untuk klik Dan menonton video ini Semoga Kebaikannya Bunda-bunda Dipalas dengan Allah Dengan kebaikan juga Sekian dulu ya bun Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh